Seorang pria dikabarkan tertabrak kereta api di jembatan sungai desa Bajing Kulon kecamatan Keroya Cilacap, Senin, tanggal 20 Desember 2021, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Korban tertabrak saat hendak menyeberang jembatan dan jatuh ke sungai. Kini korban masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Adapun korban diketahui bernama Kartasadan, 57, seorang petani beralamat di RT 27 RW 03 desa sekampu kecamatan Keroya Kabupaten Cilacap. Berdasarkan keterangan saksi kejadian, siang siswanto, peristiwa bermula saat korban sedang mencari batang pohon singkong di pinggiran sungai Kepardesa Bajing Kulon kecamatan Keroya saat pulang korban melewati jembatan rel kereta api. Namun nahan, saat menyeberangkan jembatan korban tertabrak kereta api Argo Willis dengan nomor PH 158 KM 390.